Yo, halo! Akhir-akhir ini, lagi booming-boomingnya kabar tentang Pocophone, yaitu handphone murah dari Xiaomi yang menggunakan prosesor kelas premium. Nah, di Pocophone, Xiaomi memperkenalkan launcher baru yang disebut Poco Launcher, yaitu launcher yang disematkan untuk Pocophone. Dikabarkan launcher ini mempunyai banyak fitur lain dibandingkan launcher bawaan MIUI yang biasa, dan launcher ini akan segera dirilis ofisial pada 29 Agustus 2018 di Play Store. Tapi untuk versi betanya sudah tersebar, dan ternyata di handphone Xiaomi yang lain pun tetap bisa menggunakan launcher ini, seperti pada Xiaomi Redmi 5 yang saya gunakan, pada posisi versi MIUI 9.6 Global Stable. Oh iya, kalian bisa mendapatkan atau mendownload file APK Poco Launcher versi beta ini di forum MIUI atau melalui link yang ada di deskripsi. Oke, selanjutnya saya akan sedikit mereview mengenai Poco Launcher versi beta ini. Setelah menginstall launcher ini, terlihat ikon-ikon yang ada di homescreen menjadi lebih kecil ukurannya, dan grid ikon-ikonnya pun berubah menjadi lebih banyak, yaitu 5x6. Setelah itu ada ikon up, yang menandakan swipe ke atas untuk masuk ke app drawer. Ya, di launcher ini terdapat app drawer, yang mana akan menampilkan semua app yang sudah terinstall. Dengan adanya app drawer, kita bisa membuat homescreen menjadi lebih bersih, karena ikon app yang ada di homescreen bisa dihilangkan. Sayangnya, di versi beta ini, pada app drawer baru ada fitur search bar, yang bisa digunakan untuk mencari aplikasi. Padahal, dari info yang diberikan Xiaomi, di launcher ini banyak fitur-fitur lain yang tidak dimiliki pada launcher MIUI yang biasa. Karena ini adalah versi beta, ada beberapa hal yang masih bermasalah. Salah satunya, tidak bisa masuk ke homescreen and recent pada settings. Oh iya, kalau kamu sudah terlanjur install Poco Launcher versi beta ini, dan bingung bagaimana caranya merubah kembali menjadi launcher MIUI yang biasa, ini dia caranya. Pertama, masuk ke settings atau setelan. Pilih installed apps atau aplikasi terinstall. Tekan 3 titik yang ada di pojok kanan atas, lalu show all apps atau tampilkan semua aplikasi. Setelah itu, cari dan pilih system launcher atau peluncur system. Tinggal tekan uninstall update atau uninstall pembaruan. Dan oke. Maka launchernya akan kembali menjadi launcher MIUI yang biasa. Itulah informasi yang bisa saya berikan tentang Poco Launcher versi beta ini. Memang belum banyak perubahan dari launcher MIUI yang biasa, tapi kita tunggu saja di versi rilis ofisialnya ya. Oke, sekian video ini. Silahkan di-like, komen, share. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan terima kasih.